Hasil pengamatan dan penyelidikan Pusat Volkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan letusan Gunung Sinabung Kabupaten Karo, Sumatera Utara berakhir pada 2020. Perkiraan itu didasari pada penelitian volume material muntahan Gunung Api Sinabung. Hasil pengamatan dan penyelidikan Pusat Volkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan letusan Gunung Sinabung akan berakhir pada 2020. Hasil penelitian mencatat terjadinya penurunan produksi material yang dimuntahkan yang dihitung persemesternya sejak tahun 2013 sampai 2016. Gunung Sinabung merupakan Gunung Api tipe B, yakni Gunung Api yang dipandang tidak aktif karena belum pernah tercatat meletus sejak tahun 1600. Tipe Gunung Api, Gunung Sinabung langsung berubah menjadi tipe A setelah tiba-tiba meletus pada 29 Agustus 2010 sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. 1 Februari 2014, pukul 10.30, Sinabung kembali meletus mengakibatkan ribuan orang mengungsi. Selain itu, 17 orang tewas, 14 orang meninggal di tempat dan sisanya di rumah sakit akibat luka bakar. Aktivitas Sinabung menjadi siaga atau level 3 pada 8 April 2014 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu, aktivitas Gunung Sinabung turun walaupun relatif kecil. Ditunjukkan dari hasil pengamatan kegempaan, deformasi, serta flux gas SO2. Setahun kemudian, aktivitas Sinabung kembali ke level 4 atau awas. Terhitung 2 Juni 2015, pukul 23. Penumpukan volume dan morfologi kubah lava menjadi pertimbangan naiknya status Gunung Sinabung menjadi awas. Rabu, 18 Januari 2017, Gunung Sinabung kembali meletus sebanyak tiga kali menghasilkan kolom abu setinggi 3.000 meter diikuti luncuran awan panas ke arah timur Tenggara sejauh 2.500 meter. Terakhir, Rabu 2 Agustus 2017, Sinabung kembali erupsi sejak pukul 8 hingga pukul 12. Tercatat beberapa kali letusan dan sedikitnya 17 kali awan panas guguran. Hujan abu menyebar di beberapa tempat di kaki Gunung Sinabung. Gunung Sinabung menjadi satu-satunya gunung api paling aktif di Indonesia yang dipatok pada status awas hingga hari ini. Akibat erupsi Sinabung, lebih dari 30.000 orang harus dievakuasi setelah wilayah radius 7 kilometer sekitar Sinabung yang dinyatakan terlalu berbahaya ditinggali.